Hai guna badan disini langsung aja intromap untuk crossfire karena kita sebentar lagi bakal masuk ke round 2 yaitu hardpoint crossfire untuk kofit Slayer melawan for you tim Yes dan pastinya buat kalian para viewer di like dulu di like dulu gue ingetin lagi like-nya berikutnya kita bakal masuk terlebih dahulu dimana harpen pertama bakal seperti amarin juga sama temen-temen dari oke tim saya sudah melakukan poinnya di awal 5 banding tiga kita lihat dari tim for you mencoba menabrak untuk zona satunya Hexas sekarang menggunakan b-15 langsung ada tiga orang di hadapan tapi oke berasa mendapatkan gap dan harus ditrading oleh seorang scoge nice banget cupid for you dengan dlq-nya mampu menembaknya trik dengan double kill dengan scoge juga kita lihat langsung matang kalian dapatkan zona pertamanya tim CS harus merelakan zona pertamanya tidak udah mau konten dulu tapi bisa masih pegangin sama temen-temen dia di tes tapi kalau kita lihat langsung diambil juga dari arah gap-nya harus tumbang tapi masih berhasil diamankan lagi Oke kita lihat disini tim for you bagus banget dengan zona pertamanya melambatkan 40 lebih poin banding lima syok Ars udah mulai dikeluarkan kita lihat Hexas for you udah mulai oh ada termat tadi ya apa apa gua salah lihat ya kita lihat for you udah mulai set up di bagian zona 2 Hexas capture aja 6 detik tersisa masuk ke zona 2 school zai dengan b-15 goldnya baru-baru double kill di sana-baru lagi-lagi tim CS melapitkan zona keduanya nice bad dari school zai b-15 ya double kill ini harus dipegangin saya tapi itu bagus banget dari teman-teman saya sekali ini bakal coba bergerak pastinya teman-teman dari for you tapi nggak boleh berlebihan juga 30 detik gua rasa tinggal aja tapi dua orang juga tembangin dimana jalan sedikit-sedikit udah kebuka tahu bakal bertumbangin teman-teman cupid kali ini quickscopnya on point bakal sampai dikontes dari arah-harp poinnya kali ini cupid mengamankan set luarnya nggak bakal ngebiarin teman-teman dari CS masuk dan oke berhasil diamankan tapi dari luar dari seseorang cupid lagi-lagi motong jalan dengan pinter banget tapi setnya ternyata udah diamankan juga sama teman-teman CS Oke cupid disini enak cuma di bagian rumah Sniper naik turun naik turun tim CS nggak memperdulikan dari keberadaan seorang cupid capture terus karena waktu capture tersebut 12 detik poin terus mengejar untuk tim kofit slayer dan dim for you udah mencoba setup di zona ketiga nice badan terus for you for a paronya melakukan seorang school jiran gilis for you melakukan tori sini oke harusnya aman aja zona ketiga untuk tim for you faronya di berapi awas Oke di bagian along gap harus tumbang oleh seorang tips for you hampir aja gitu kan dari eratil sekali ini bakal coba motong tapi dengan paro nggak efektif bos harus tumbang juga tekster harus tumbang menginjak treatment kali ini Hexas udah sadar betul sebagai seorang rasar pasti bakal coba langsung masuk-masuk aja tanpa ngeliat jalan sama sekali krayo bakal dilempar kali ini bakal coba mengganggu pergerakan teman-teman dari CS kali ini bakal masih seorang istas langsung menutup jalan tapi ternyata di dalam ada satu orang kali ini berhasil juga ditembakkan Yes masih bisa dimana ya di kali ini bakal coba dipakai bakal coba masuk lagi teman-teman dari CS coba ditutup sama orang Hexas kali ini sendirian dengan sioknya bakal dikeluarin lagi shock RC sebelah terlihat awas udah mulai hancur lagi bakal coba dicari dari ada keadaan dua orang bergadar tiga enggak ternyata bakal coba diamanin sama teman-teman dari CS baik banget kami hanya melakukan dua orang kita disini CS melaporkan zona ketiganya lagi tapi waktu bisa 10 detik Hexas melakukan dua kilnya di cover oleh this for you nice banget trickster dan yosid harus tumbang oleh seorang just for you dengan Q9-nya for you udah mulai set up di bagian zona keempat kelima pemainnya udah mulai set up dan CS mulai melaprak bagian romantikus semua kemudian set up predator missile udah ready dari tim eh dari Hexas maksud gua kau mulai dengan Q9-nya mencoba shot dari rumah sniper nggak 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 kawai sama sekali dikeluarkan school-nya double-kill cukup dan kills for you harus tupang di sana oke udah ada ulti juga dikeluarkan seorang Hexas kali ini Anilator bakal coba nembak arah depan bakal coba motong jalan dimasukin lagi terakhir Hexas nggak kena belum tempat sasaran masih coba diindex juga sama CS tapi Hexas udah mulai ketawa juga bakal coba tebak coba di gocek pos Anilator ga berguna sama sekali kali ini tiga peluru Anilator miss semua sayang sekali dari Hexas for you kita lihat disini cupid for you dengan Q9-nya monolitik sendirian di belakang mencoba capture Oke nice banget for you berhasil memwet out keempat dari tim CS dan tim CS harus respon di bagian ujung ya dihancurkan oleh kutus-kutus kode bisa lagi 40 tapi cu timfo apa tim CS harusnya udah saya tak ke bagian zona kelima enggak perlu lagi dikontes dan menerai udah pada saat-saat tapi kalau betul-betul dari Hexas isang banget ya kan numbangin satu orang yang pernah misil untuk gak kena banyak kali ini bakal coba coba dimajin juga teman-teman dari for you bakal dipotong jalannya udah kelihatan satu orang sedikit terlambat rayonya Yosif dari belakang nggak sadar sama sekali satu orang gimana udah mulai diinjak juga semua teman-teman dari CS kali ini tapi kalau kita lihat dari sisi kanan bau topo pelan-pelan dimasukkan orang yang terlebih dahulu Yosif udah mulai nge-setup juga di sisi tembok bolong kali ini udah mulai dipantekin bahkan dengan satu silp market ditutup sama transform shield bagus banget dari tim COVID Slayer menutup rotasi dari tim for you ya di sini kita lihat tim for you mencobong nabut-nabut dari bagiannya tapi tim COVID Slayer berhasil setup dengan baik dengan KN44 dan submachine gun lainnya sehingga tim for you harus merelakan zona kelimanya tapi bagus banget trikster satu di sini jaga view ke arah jalan sedangkan marketnya udah ditutupin sama sil jadi nggak bisa lewat sama sekali mau nggak mau tim for you harus coba gangguin terlebih dahulu tapi 15 lagi nggak sama sekali gua rasa lebih baik dilepas walaupun ini bakal tipis banget sini tipis banget untuk kemenangan dari arah COVID ya 140 kali ini bakal coba dimajuin bakal coba mulai bergerak teman-teman dari CS kali ini tapi teman-teman dari arah for you udah mulai nge-setup juga Hexas harus berlari kali ini membantu teman-temannya dan udah dibotong jalanan terlalu tuntang dengan anilator sayang banget Dere cupid tersebut naik arah atas berhasil diamankan bahwa teman-teman ditutup jalanan sama-sama trister kalian dimajuin nggak bisa 5 poin tersisa untuk COVID Slayer tapi set ini kalau tetap diamani sama for you ini bisa menaikin sama teman-teman dari for you ya sih tutup jalanan bahwa pake siap nggak boleh lewat tapi nggak diinjak buka setnya harus diinjak biar belakang kalau sadar Sklusi itu ngendok di dalam buat gak sadar dan ini dia akan mendengar untuk COVID Slayer waduh 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 dari Sklusi bagus banget dia makan flanking dari apa sih namanya broken wall dimit jadi naikin langsung ke zona